Oke selanjutnya kita akan membahas mengenai film Atropoda Atropoda adalah film yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga Laba-laba, udang, lipan dan hewan mirip lainnya Atropoda adalah nama lain hewan berbuku-buku Atropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, di darat, lingkungan udara serta termasuk sebagai berbagai bentuk simbiotis dan parasit Kira-kira daripada film Atropoda Yang pertama, tubuh berluas-luas terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen Bentuk tubuh bilateral simetris Triploblastik terlindung oleh rangka luar dari kitit Alat pencernaan sempurna pada mulut terdapat rahang lateral yang berhadap Tasi untuk menggunyah dan menghisap anus terdapat di bagian ujung tubuh Sistem peredaran darat terbuka dengan jantung terletak di daerah lursal atau punggung Rongga tubuh Sistem pernapasan Atropoda yang hidup di air bernafas dengan insang Sedangkan yang hidup di daerah bernafas dengan paru-paru buku atau permukaan kulit dan trachea Sistem sarah berupa tangga tali Ganglion otak berhubungan dengan alat indera Atropoda memiliki alat indera seperti antena yang berfungsi sebagai alat peraba Mata tunggal atau ocalus dan mata majemut atau facet Organ pendengaran atau pada insekta dan statorcit Alat keseimbangan pada turut kastia Alat ekskresi berut Sokal atau kelencar hijau Saluran malpigi Alat reproduksi biasanya terpisah Fertilisasi kebanyakan internal di dalam tubuh Ini merupakan gambar daripada contoh perkembangan kepala daripada insekta Klasifikasi pilum otopoda Yang pertama Supilum Trilobitomorpa Trilobities atau punah Yang kedua Supilum Celi Teriapoda Yang pertama Cilopoda Yang kedua Diplopoda Yang ketiga Pauropoda Yang keempat Simpila Kemudian selanjutnya Supilum Hexapoda Yang pertama Insektam Yang kedua Order Diplura Yang ketiga Order Order Culembola Yang keempat Order Protura Yang kelima Sopilum Sopilum Crustacea Yang pertama Braciopoda Yang kedua Remipedia Yang ketiga Cepelico Cepelucarida Yang keempat Maxilopoda Yang kelima Oxracoda Dan yang keenam Malasjotrot Malasjotraca Beberapa Kelas dari Atropoda Beberapa Contoh Kelas Atropoda Yang sangat Umum Dijumpai Yang pertama Kelas Arasnida Termasuk Labalabas Atau Spiders Kalajengking Atau Skorpiones Serta Kutum Mereka Memiliki Nampas Sangkaki Untuk Berjalan Yang Kedua Kelas Krustacea Termasuk Lobster Shrimp Traps Bar Natchez Dan Dapnia Mereka Memiliki Dua bagian Antena Dan Biasanya Memiliki Lima Pasang kaki Untuk Berjalan Kemudian Kelas Chilopoda Merupakan Jenis Kelabang Dan Memiliki Satu Kaki Dalam Tiap Segmen Tubuhnya Bergerak Cepat Dan Bersifat Karnivora Kemudian Kelas Diplopoda Merupakan Jenis Dari Kelabang Kecil Dan Umumnya Memiliki Dua Kaki Tiap Segmen Tubuhnya Mereka Bergerak Lambat Namun Beberapa Spesisnya Dapat Mempunyai Bentuk Tubuh Yang Besar Kemudian Kelas Incista Termasuk Kupu-kupu Belalang Serangga Semut Dan Lain-lain Kelas Arachnida Termasuk Dalam Kelas Ini Adalah Laba-laba Kelajengking Kutu Dan Lain-lain Tubuhnya Memiliki Enam Pasang Kaki Hingga Kini Dikenal Hingga 65.000 Spesis Yang Ada Di Dunia Ciri-ciri Memiliki Dua Bagian Tubuh Yaitu Cepalot Thorax Abdomen Tidak Memiliki Antena Bagian Mulut Telah Berkembang Membentuk Taring Contohnya Laba-laba Kemudian Kelas Flustacea Termasuk Lobster Shrimp Crabs Barnard Clash Dan Dagnia Mereka Memiliki Dua Bagian Antena Dan Biasanya Memiliki Lima Pasang Kaki Untuk Berjalan Hingga Kini Terdapat Sekitar 44.000 Jenis Yang Tersebar Di Dunia Ciri-ciri Tubuh Terdiri Dari Dua Bagian Utama Terdapat Dua Pasang Antena Di Bagian Kepala Memiliki Lima Pasang Kaki Atau Lebih Hidup Pada Daerah Akuatik Sedikit Pada Daerah Teres Teres Kemudian Kelas Cilopoda Berupakan Jenis Kelabang Dan Memiliki Satu Kaki Dalam Tiap Segmen Tubuh nya Bergerak Cepat Dan Bersifat Karnivora Hingga Kini Terdapat Sekitar Bagian Kepala Yang Indah Atau Baik Sepasang Kaki Pertama Telah Bermodifikasi Untuk Meracuni Mangsa Yang Ketiga Memimpi Dari Bagian Atas Atau Kepala Hingga Bagian Bawah Atau Buntut Memiliki Sepasang Antena Di Bagian Kepala Kemudian Kelas Di Plopoda Berupakan Jenis Dari Kelabang Kecil Dan Umumnya Memiliki Dua Pasang Kaki Tiap Segmen Tubuhnya Mereka Bergerak Lambat Namun Beberapa Spesisnya Dapat Mempunyai Bentuk Tubuh Yang Besar Hingga Kini Terdapat Sekitar 10.000 Jenis Spesis Yang Tersebar Di Dunia Ciri Memiliki Dua Pasang Kaki Pada Tiap Segmen Tubuhnya Namun Empat Segmen Pertama Hanya Memiliki Sepasang Kaki Memiliki Sepasang Antena Well Definit Hit Umumnya Berbentuk Silin Rical Kemudian Kelas Insektar Termasuk Di Dalamnya Adalah Kupu Kupu Belalang Serangga Semut Dan Lain Lain Dan Memiliki Spesis Yang Paling Banyak Tersebar Di Dunia Hingga Mencapai 1 Juta Spesis Ciri Memiliki Tiga Bagian Tubuh Yaitu Head Thorax Abnomen Enam Kaki Pada Bagian Thorax Terdapat Tiga Segmen Masa Dewasa Pertumbuhan Memiliki Satu Atau Dua Pasang Pada Bagian Thorax Beberapa Jenis Tidak Ada Memiliki Dua Antena Dan Mata Yang Bersifat Lateral Nah Ini Merupakan Gambar Daripada Bagian Bagian Tubuh Daripada Spider Body Perks Ini Merupakan Kehidupan Daripada Atropoda Masa Kiri Ini Merupakan Gambar Daripada Fosil Atropoda Trilobita Dalam bantuan sedimin Ini merupakan gambar dari pada fosil Di tropita dalam setangan tubuh yang mutu Kemudian peranan fosil atropoda Fosil dari film atropoda ini sangat khas hidup pada zaman dan lingkungan tertentu Sehingga kehadirannya dalam bantuan sangat membantu untuk penentuan umur dan lingkungan pengendapan Sebagai contoh, fosil Trilobita merupakan hewan penciri dari zaman Cambrium Ini merupakan gambar daripada Trilobita zaman Cambrium Nah, ini merupakan gambar daripada rekaman kehidupan atropoda dalam kurun waktu geologi Terima kasih